Pada kesempatan hari ini kita akan belajar editing menggunakan kanva Yang nantinya editing ini bisa kita masukkan untuk latar di can master Kita klik aja untuk tanda plus Setelah itu kita masuk ke mini youtube ini ya Kita klik centang Setelah itu kita bisa klik tanda plus lagi Maaf kita langsung klik aja disini Kita pilih warna Misalnya warnanya mau apa biru Ini misalnya biru Kalau teman-teman ingin membuat warna lain biru tetapi lebih cerah atau lebih gelap Ini bisa disini Seperti ini Seperti ini misal Terus ini ada kode di bawah ini Itu bisa teman-teman catat Kalau besok ingin membuat dengan warna yang sama Kode ini bisa dimasukkan Kita langsung klik centang saja Seperti ini Terus kita klik plus ini Plus kita bisa masukkan ilustrasi Misalnya papan tulis Nah kita pilih yang gratis Yang gratis yang gratis itu yang gak ada ininya ya Kita cari dulu mana yang gratis Ini banyak yang berbayar Ya kita pakai yang atas saja Tadi ada yang satu nih Misalnya inilah Yang gratis Seperti ini Seperti ini Taruh disini Lain ilustrasinya Misalnya apa Buku atau apa Meja atau yang lainnya Misalnya nanti disesuaikan saja dengan Gambarnya yang cocok Kira-kira desainnya yang cocok saja Buat itu Misalnya gambarnya cuma seperti ini saja Terus nanti mau Kalau kita mau masukkan videonya Bisa dimasukkan disini Kalau mau desain lainnya juga bisa Silahkan teman-teman nanti berkreasi Tinggal ditulis disini saja Misalnya buku atau yang lainnya Begitu ini bisa Misalnya Inilah Atau apa Silahkan teman-teman nanti berkreasi sendiri Misalnya kayak gini Atau apa Atau laboratorium misalnya Kalau ada Ini ada Masih banyak yang berbayar Diganti saja warnanya Jadi biru Tua Misalnya gini Silahkan ya teman-teman nanti berkreasi Kalau sudah selesai Nanti langsung Klik saja Di sini Untuk save Ini disini Seperti itu Pinjal save Nanti sudah selesai Nah ini sudah selesai Selamat mencoba Selamat berkreasi ya teman-teman Selamat mencoba